Shalom, saya Graven Slemoindong, selamat datang di Summer Class Devotion. Dan hari ini saya mau membagikan devotion tentang setia itu mahal. Mungkin saudara-saudara sekalian yang menonton ini akan mengatakan, benar banget, karena baru-baru ini aku ditinggal sama pasangan aku yang gak setia. Dan mungkin saudara-saudara yang sudah memiliki rumah tangga akan mengerti maksud saya ketika saya mengatakan bahwa zaman sekarang susah mencari orang-orang yang setia. Kalau kita mencari asisten rumah tangga misalnya, mungkin zaman sekarang gampang untuk cari asisten rumah tangga yang pintar. Bahkan sekarang asisten rumah tangga sudah hebat. Udah ada yang bisa bahasa Mandarin. Udah ada yang bisa bahasa Inggris. Wah, dasyat. Tapi kadang-kadang sangat susah untuk mencari orang-orang yang setia. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama baca firman Tuhan dari Matius 25 ayat 21. Yang mengatakan, Maka kata Tuhannya itu kepadanya dan mari kita sama-sama baca dimanapun engkau berada. Kita sama-sama baca bersama. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan dalam Alkitab ada sebuah perumpamaan di mana seorang Tuhan ingin berpergian ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya dan ingin membagi hartanya. Yang satu hamba diberikan lima talenta. Yang satu diberikan dua. Dan yang satu diberikan satu. Dan kepada hamba yang diberikan lima talenta ini, dia setia dalam perkara yang kecil. Dia rajin. Dia urus dengan baik. Dan akhirnya dapat memperoleh dua kali lipat dari apa yang telah diberikan. Dan maka Tuhan ini mengatakan, seperti yang ayat ini sudah katakan, Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, yang kita butuhkan zaman sekarang ini adalah kesetiaan. Tetap setia dengan apapun yang saudara lakukan. Jangan pernah berkata, Tanya gimana saya mau setia? Doa saya belum dijawab. Gimana saya mau setia? Masalah saya masih banyak. Saudara, percayalah tetap setia. Dan hal-hal yang baik akan terjadi. Kalau kita lihat dari kisah Yusuf, Yusuf orang yang setia. Walaupun Yusuf difitnah, Yusuf dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya. Tetapi karena dia setia, maka Tuhan tuntun Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin. Saudara, memang setia itu mahal. Saya mengatakan sebagai pendahuluan, setia itu mahal. Dan tidak bisa kita harapkan dari orang-orang yang murahan. Atau orang-orang yang tidak berkualitas. Mungkin ada saudara yang mengatakan, Wah, benar banget itu, benar banget. Memang murahan dia. Udah, gak usah ke bawah masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa setia itu mahal? Karena yang pertama, karena tidak dapat kita bangun dalam sehari. Karena memang butuh yang namanya proses. Dan di dalam proses itu, butuh yang namanya konsistensi. Karena memang di dalam suatu proses itu, ada aja saatnya di mana masalah datang, badai datang. Tetapi konsistensi yang menentukan. Itu yang membuat setia itu mahal. Dan yang kedua, kenapa setia itu mahal? Karena memerlukan pengetahuan yang benar. Mungkin zaman sekarang kita lihat, ketidaksetiaan udah menjadi sesuatu yang normal. Di mana anak-anak muda, gampang untuk tidak setia. Anak-anak muda gampang untuk cepat menyerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan yang benar. Dan firman Tuhan mengatakan pada hari ini, bahwa kalau kita setia dalam perkara yang kecil, kita yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan tanggung jawab yang lebih besar. Amen. Dan yang ketiga, mengapa setia itu mahal? Karena harus disertai pengorbanan. Sesuatu yang mahal, pasti ada bayaran yang mahal juga. Dan karena setia itu mahal, butuh pengorbanan. Mungkin tidak gampang ketika kita mulai belajar untuk setia, mungkin ada hal-hal yang harus kita tinggal. Mungkin ada teman-teman yang harus kita tinggalkan. Mending, mungkin ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, karena kita harus mengatur waktu kita dengan baik. Tapi ujung-ujungnya saya yakin bahwa orang-orang yang setia, ujung-ujungnya akan mendapat kemenangan. Saudara, kalau kita belajar dari kisah Ayub, Ayub seorang yang kaya, tapi tiba-tiba anak-anaknya meninggal, tiba-tiba ada penyakit kulit yang dideritanya, bahkan istrinya sampai mengatakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi saudara Ayub tetap setia. Apa yang Ayub katakan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tertujilah namanya. Dan oleh karena itu, akhirnya Tuhan terus memberkati Ayub, dapat memulihkan Ayub kembali. Saudara, mungkin hari ini saudara adalah salah satunya. Mungkin saudara sedang ada masalah, apapun itu, percayalah. Kalau kita setia, kalau kamu anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang setia. Kalau kamu mahasiswa teologi, mahasiswa pak, tetap setia sama panggilanmu. Apapun yang engkau lakukan, kamu seorang suami, jadilah suami yang setia. Kalau kamu seorang istri, jadi seorang istri yang setia. Kalau kamu orang tua, jadilah orang tua yang setia. Dan saya yakin, kita semua yakin, bahwa orang-orang yang setia, adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena setia itu mahal. Salam ikrais, salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!